Waspada, ini ciri dan gejala ambeyan pada pria BAB berdarah atau nyeri dan gatal di bagian anus yang disertai benjolan adalah beberapa ciri Ambeyan, penyakit yang juga disebut dengan wasir bahasa medis Hemoroid ini bisa disebabkan berbagai faktor dan rentan menyerang siapa saja, tua muda, laki-laki maupun perempuan Ambeyan sendiri muncul karena adanya tekanan di area anus dan rektum bawah yang menyebabkan Penyumbatan aliran darah, pembulu vena sehingga terjadi pembengkakan Walaupun bukan termasuk penyakit berbahaya Pada beberapa kasus wasir dapat berujung komplikasi Salah satunya anemia akibat sedikitnya pasokan sel darah merah dalam tubuh Gejala ambeyan pada pria maupun wanita pada dasarnya sama Tergantung tingkat keparahan dan jenis wasir yang diderita Apakah ambeyan luar atau dalam? Ada dua jenis ambeyan yang bisa terjadi Yaitu ambeyan internal dan ambeyan eksternal 1. Ambeyan internal Ambeyan internal adalah ambeyan yang terjadi di dalam anus Umumnya Anda tidak dapat melihat adanya benjolan atau merasakan gejalanya Namun, kondisi ini dapat menyebabkan iritasi saat buang air besar Duduk terlalu lama di toilet 2. Ambeyan eksternal Ambeyan eksternal adalah ambeyan yang terjadi pada kulit di sekitar anus Jika dibandingkan dengan ambeyan internal Gejala ambeyan eksternal lebih sering muncul Dan dapat terlihat cukup jelas Selain gejala di atas, wasir juga biasanya ditandai dengan gatal-gatal disertai nyeri pada anus Yang disebabkan oleh kuman dan bakteri Itulah mengapa penderita ambeyan sangat dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan tubuh Terutama usai buang air besar Mengapa pria bisa terkena ambeyan? Ada banyak faktor risiko yang menyebabkan laki-laki muda terkena penyakit wasir Berikut di antaranya 1. Kebiasaan duduk lama 2. Mengangkat barang berat 3. Menghabiskan waktu terlalu lama di toilet 4. Menahan BAB 5. Kurang mengonsumsi serat 6. Malas berolahraga 7. Faktor usia dan genetik Apakah wasir bisa diobati jika masih stadium awal? Pada dasarnya wasir akan sembuh dan hilang dengan sendirinya Berbeda jika kondisinya sudah cukup parah dan ukuran benjolan membesar Selain operasi pengangkatan ambeyan Jenis terapi yang bisa dilakukan adalah mengonsumsi obat-obatan anti-hemoroid untuk meringankan Nyeri Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi? Bagaimana cara mengonsumsi obat-obatan anti-hemoroid untuk mengonsumsi obat-obatan anti-hemoroid untuk mengonsumsi obat-obatan anti-hemoroid. Bagaimana cara mengonsumsi obat-obatan anti-hemoroid untuk mengonsumsi obat-obatan anti-hemoroid. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!